elektroda yang dipasang dihubungkan dengan kabel yang berwarna hijau kabel hijau yang terhubung dengan elektroda tadi dihubungkan pada terminal yang hijau juga pada artester untuk art road atau batang yang selanjutnya dipasang sejauh kurang lebih antara 5 meter sedangkan yang satunya lagi yang warna merah atau warna merah dihubungkan ke jajah sebelah sana sebelum digunakan kita cek dulu kondisi daripada baterai artester dengan cara menekan tombol ini untuk memastikan kondisi baterai ini dalam keadaan baik atau tidak di sini sudah tertera tulisan jika melebihi batas ini maka baterai dapat dikondisikan dalam kondisi baik tapi apabila jarum penunjuknya berada di bawah area sini maka baterai harus kita ganti sebelum melakukan pengukuran selanjutnya kita melakukan pengukuran saya ke menggunakan faktor pengali 100 kemudian saya melakukan pengukuran didapatkan tahanannya kurang lebih antara 10 Ohm kurang lebih 10 Ohm sampai dengan 12 Ohm atau lebih tepatnya emak kurang lebih 110 Ohm maka terkolong tahanannya tahanan untuk pemumpinan di sekitar sini sangatlah jelek karena untuk standarnya tahanan yang baik adalah sesuai dengan dini dan tanda P yang menandakan bahwa paling tidak tahanannya kurang lebih antara kurang lebih harus lebih kurang dari 5 Ohm komponen yang digunakan yang pertama adalah satu arde kemudian kabel penghubung pengantar yang warna hijau selanjutnya adalah dua kabel lagi yang berwarna kuning dan merah yang terhubung ke Hai batang ke batang tembaga Hai komponen berikutnya ini adalah T T yang berikutnya berada di ujung sebelah sana terima kasih telah menonton